What's up guys, we're back to Time Out! 1 Memphis Grizzlies Jadi hari ini timeoutnya total lokal Semua kontennya, I'm very happy Gue juga seneng banget hari ini IBL Season 2021 Sudah bisa dimulai lagi Walaupun tadi ada kendala sedikit tentang game kedua ya Dimana antara Bima Perkase Jogja Melawan Satya Wacana Sen Salah Tiga Harus ditunda karena ada salah satu pemain dari BPJ Yang hasilnya ternyata positif Tapi kita doakan saja agar Sisa-sisa pertandingannya nanti akan lancar semua Dan semuanya akan sehat-sehat aja Dan juga aman di IBL Bubble Jadi kita doakan saja yang terbaik, amin! Oke, hari ini kita semua pasti expected banget Bahwa para pemain ini sudah satu tahun nih Satu tahun full tidak bertanding Jadi gue memang expected juga akan banyak low scoring game Banyak turnover, banyak tembakan yang gak masuk Dan of course banyak layup yang gak masuk juga Di pertandingan-pertandingan hari ini Tapi it's okay Menurut gue dua game pertama yang gue tonton tadi Sangat menghibur sekali Nanti masih ada LURF lawan Pacific Yang gue gak tau bisa berjalan atau tidak Nanti jam 8 malam Dan ini dibuatnya sekitar jam setengah tujuan malam Tadi setelah selesai West Bandits melawan Melawan Amar Tahan Tua Tapi game pertama yang kita akan bicarakan jelas adalah Indonesia Patriots Yang berhasil mengalahkan NSA Mountain Gold Team Ica Dengan skor 55-44 Ini pertama kalinya kita punya kesempatan Secara langsung bisa menonton adik-adik kita Melawan pemain-pemain profesional Jujur tadi gue pas nonton pertanyaan ini Awal-awal itu pas mau jumble itu Gue bener merinding Merinding gue Dan juga ada rasa bangganya Karena gue udah mengikuti karirnya Beberapa pemain ini dari mereka SMA Kuliah dan sekarang ada di level profesional Jadi gue bener-bener A very proud big brother Untuk adik-adik kita semua ini Dan gak mengecewakan Walaupun pertama-tama menurut gue Mereka masih demam panggung ya Kelihatan banget Agak bingung di lapangan mau ngapain Banyak turnover Salah passing Nembak gak masuk Gak tenang Jadi ini semua normal Apalagi untuk pemain-pemain ini kan Mereka punya apa ya Pressure Keinginan Untuk bisa membuktikan Kepada pelatih-pelatihnya Kalau mereka tuh layak Untuk bermain di level profesional Jadi gak apa-apa Gak masalah Tapi hustle-nya mereka Dan juga pasti napasnya Napasnya menang banget sih mereka ini ya Untuk anak-anak timnas Elite muda So I'm very proud Overall Melihat pertandingan mereka tadi Melawan NSH Mountain Gold Team Ica Dimana mereka gak putus asa Mereka sempat tertinggal Tadi NSH sempat unggul Tapi mereka bisa berbalik lagi Dengan kemauan mereka Mereka juga determinasinya mereka Jadi gue bener-bener Gue proud banget Dengan kemenangan ini Dede of course Stole the show Untuk timnas elite muda tadi Dimana dia berhasil menjadi top scorer Dengan 13 poin Dede perkembangannya luar biasa banget men Gue suka banget permainannya Dimana dia Attack the basket Dan yang pasti Kepercayaan diri Dede itu dulu Suka malu-malu mainnya Dan kalau gue liat Sekarang dia udah cuek Dia udah percaya diri Dia tau kemampuannya dia Bahwa dia bisa compete Di level profesional So I'm very happy for Dede Banyak orang yang bilang tadi Dia juga player of the game Tapi kalau untuk gue Player of the game-nya adalah Yuda Saputra Yuda Kayaknya 0 poin ya Quarter 1 sampai quarter 3 Tadi sikat gue ada 0 poin Tapi di quarter keempat Dialah yang menentukan Kemenangannya Apa? Kemenangannya timnas Indonesia Menurut gue dimana Tadi NSA tuh udah Ngejar-ngejar-ngejar Tapi Yuda 3 poin Kok gak salah tadi 2 kali ya Dan dia total 10 poin Di quarter keempat itu Dan akhirnya bisa membawa Indonesia Patriots Memenangkan game hari ini Nah Dari NSA Mountain Gold Timika ada Randika mencetak 10 poin Ada Rory Pandey Andre mencetak 8 poin Dan B-Boy B-Boy agak mengecewakan Debutnya Dia hanya 6 poin aja Tapi kalau kalian lihat Dari tadi Dia pas lagi interview Itu kelihatan ya Conditioningnya Dia masih kurang bagus kayaknya Dia napasnya bener-bener Ngos-ngosan banget Dari pas interview It's okay Menurut gue B-Boy Pelan-pelan akan Membalikan kondisinya Dan dia akan Balik lagi Seperti B-Boy yang dulu Gue harapkan Walaupun kita tau B-Boy juga umurnya Udah semakin tua nih 5 tahun loh Gue kaget loh Gak beras ya Masa sih 5 tahun Gak main di Indonesia Gila itu lumayan lama sih But B-Boy gue happy banget Dia kembali lagi ke IBL Kita semua juga seneng banget B-Boy dan juga Jamar Bisa bermain lagi So kita harapkan B-Boy nanti bisa bounce back Di game berikutnya Untuk NSA Mountain Gold Timmy Nah next Jelas Kalian akan nanyain gue Tentang 2 pemain Calon aturisasi Dari benua Afrika Hari ini Dame Kalau hal-hal pake jersey nomor 7 Itu dia 1 poin Dan 7 rebound Serta ada Ada Modu Kane Yang mencetak 2 poin Dan 4 rebound Kalau gue Lebih suka permainannya Modu Kane Tadi gue liat Gerakannya juga bagus Serta juga tadi Hampir ngedang ya Sayang ngedangnya gak masuk Nah Tapi gue wajar Karena kedua pemain ini Umurnya masih 15 tahun Jadi kita Tau lah Ekspektasi kita Gak boleh terlalu tinggi Mereka itu diambil Karena size badannya mereka Dan juga tangannya mereka Gede-gede Tinggi Dan juga mungkin Untuk defense juga Untuk block Jadi gue gak akan Terlalu berharap Offense mereka bagus Mereka tuh mungkin Harus di develop 2 tahun Lagi lah Kalau mereka dilatih 2 tahun lagi Mungkin bisa bagus Nantinya Yang penting ada kemauan Untuk mereka berkembang aja sih Jadi gue Gak terlalu expect much Dari pemain-pemain ini sih Jadi kita lihat aja nanti Di game berikutnya Apakah mereka bisa lebih baik lagi Atau tidak Dan Pasti akan nanyain juga Tentang Mario Davidson Derek Michael Naufal Sultan Ada yang gue miss lagi kah Ada Derek Michael gak main Karena Dan semua penasaran nih Derek Michael bisa bermain Seperti apa Di level profesional Dan kita juga hype banget Tentang dia Mungkin kita harus bersabar Mungkin di game berikutnya Besok nih Bisa bermain untuk Indonesia Patriots Dan NSA tadi Sebenernya Bener-bener ngebunuh mereka ya Of course You live by the tree Or you die by the tree Dan mereka bener-bener Die by the tree hari ini Kalau salah tadi 2 dari 25 Untuk 3 point shotnya So hopefully NSA di game berikutnya Bisa menembak 3 pointnya Lebih baik lagi Game kedua yang kita akan bahas Baru saja selesai Wes Bennett Solo Berhasil mengalahkan Hang Tua Atau Amarta Hang Tua Dengan skor 61-56 Widianta Putra Teja 21 point Mas Pringger di debutnya Mencetak 12 point Nah Ini game seru banget Sampai habis tadi gue kira Malahan Amarta Hang Tua Akan menang tadi Tapi sayangnya Terakhir-terakhir Mereka banyak miss shot 3 point Mereka agak maksain 3 point shot tadi Terakhir-terakhir Menurut gue Dan juga ada beberapa turnover Nah Untuk West Bandits Gue suka nih Strateginya Coach Ebo Terakhir-terakhir Dimana mereka main Pake 3 guard Yaitu Cio Andre Adriano Dan juga Widdy Menurut gue 3 guard ini Tadi merepotkan Amarta Hang Tua Di akhir quarter keempat Defense Cio Oke banget Lalu juga Andre Shootingannya Oke banget Andre tiba-tiba On fire Andre juga tadi Dari quarter 1 Pake quarter 3 Kayaknya gak ngepoin Di quarter 4 Baru deh Make some big shots Untuk West Bandits Solo Serta Widdy defense nya Oke banget Walaupun Widdy tadi Di bawah kedua Agak bau 16 point ya Lalu bawah kedua Berarti hanya 5 point saja Tapi menurut gue Impactnya Widdy Juga masih oke banget Serta Pringo Try-try juga Membuat Some clutch free throws Untuk West Bandits Solo ini sangat sayang banget Menurut gue sih Untuk Amarta Hang Tua Menurut gue tadi tuh Game nya udah di tangannya Mereka banget Tapi Ada adjustment yang dilakukan Memang Coach Ebo Dan itu adjustment yang Sangat jeli sekali Tadi kalo menurut gue Amarta Hang Tua itu Harusnya mainin Selfly sih Try-try Selfly lagi bagus Tapi gak dimainin Tadi terakhir Kalo menurut gue Kalo ada dia tadi tuh Mungkin Masih bisa menang Karena Selfly pun Harusnya sesuai dengan 11 point Dan Eve Harusnya juga oke banget Untuk Amarta Hang Tua Mencetak 13 point Overall Game ini seru banget Ganti-gantian leading Wah tegang sih Ini menurut gue Adalah game terbaik hari ini So far ya Kita harus nunggu dulu Ntar lu lawan Pacific Bagaimana Tapi pasti Gue entertain banget Dan gue happy banget Sekarang ini IBL 2021 Udah kembali Kalo kalian punya pendapat juga Tentang game kali ini Kalian boleh tulis aja Di komen section di bawah Apa lagi gue bisa komenin Dari West Bandits Lawan Hang Tua ya I think that was it I think itu yang menjadi penentu sih Tadi terakhir-terakhir itu Ada beberapa turnoff Yang krusial banget Dilakukan sama Pemain-pemain Amarta Hang Tua Oke Berikutnya kita akan ngomongin Tentang DBL Palembang Wah DBL Palembang Kemain ini menjalankan Finalnya Putri SMA Negeri 1 Unggulan Muara 6 Ini berhasil mengalahkan SMA N11 Palembang Dengan skor 57-32 Ini ada pemain Namanya Desmita Anggraini Luar biasa statsnya 23 poin 8 rebound Dan 10 steals Wah ini banyak banget Stealnya Desmita ini Tapi kalo gue liat Dia bukanlah MVP-nya Jadi gue lumayan kaget Padahal ini adalah top performer-nya Menurut gue Gue akan coba Lihat nanti nih Bagaimana perkembangan Desmita juga Apakah dia salah satu Pemain yang paling bagus Juga di Palembang Gue bener-bener amazed banget Dengan statsnya dia Lalu diputra SMA 2 Methodist Palembang Berhasil menjadi juara Setelah mengalahkan SMA N1 Palembang Dengan skor 84-62 Pemain yang baru kita ngomongin Dan kita baru bahas Di next inline kemarin Yaitu Albert Richard Luar biasa 37 poin Wow Gue gokil ya Memang nih MVP Jadi MVP kemarin ini Jadi back to back Mungkinnya MVP Di DBL Palembang Sekali lagi Congratulations untuk Albert Richard Ini bener-bener performance Yang menurut gue Luar biasa Dia membuktikan Kalau dia memang bagus Dan membuat nama gue Lumayan Udah masukin dia Ke next inline So thank you Untuk Albert Richard Dia memang komplit juga sih Mainnya bisa nge-tree Rebound Bisa defense Bisa offense juga Jadi Gue penasaran Kira-kira step berikutnya Dia akan pindah kemana Untuk Albert Sucat ini Walaupun gue denger-dengar Kayaknya dia mau kuliah Di luar negeri ya Sayang malah nih Kalau dia kuliah di luar negeri Dan gak ngelanjutin basketnya nih Jadi kita harapkan Dia akan terus Bisa bermain basket Karena dia menurut gue Talentnya lumayan bagus sih Lalu berikutnya ada Teammatenya dan juga duetnya Nikolas Saputra Yang juga gokil nih 27 poin Dan juga 7 steals Nikolas juga nih Salah satu pemain Boleh dibilang shooting guard kali Mainnya dia nembak 3 poin Juga oke Men 27 poin Dan 37 poin Ini dua terbaik nih Kayaknya emang di Palembang nih Gokil sih Oke oke Dan namanya ada yang bilang Gue juga ada satu sekolah Gue lupa nama sekolahnya Apa katanya juga gak boleh ikutan Karena ada masalah pandemi ini Mungkin tahun depan Semoga semua kekuatan sekolah Akan ikut lagi di DBL Palembang Karena menurut gue DBL Palembang ini Kayaknya punya talent Yang bagus-bagus juga Semoga tahun depan Gue bisa datang dan nonton ya So Once again Congratulations Untuk SMA N1 Satu unggulan Mora N6 Untuk Putri Dan juga untuk Putri SMA 2 Metodis Palembang Congratulations Sudah memenangkan DBL Palembang Karena kita masuk ke Prediksi Prediksi hari ini DBL Apa sorry IBL lumayan nih 2-0 ya Dimana gue pegang Kemana itu pas sama Mas Santun Gue pegang Indonesia Patriots Berarti benar Dan yang kedua gue pegang Was Bandit Solo Kemarin ini kok gak salah sama Mas Santun Jadi gue 2-0 Untuk IBL NBA Besok ada dua pertandingan Seperti gue bilang Gue akan pilih satu saja Gue akan memilih Washington Kayaknya Washington besok bisa menang nih Kayaknya Washington bisa komen On the road lumayan Jadi besok Washington Plus 3 melawan Memphis Grizzlies Semoga benar Besok pagi gue gak tau nih Akan keburu atau tidak Untuk nonton NBA IBL juga besok Bahen banget gamenya Mungkin gue akan Berharap kalian ada yang kasih tau gue Lewat DM Siapa yang main yang bagus Ada momen apa yang seru Harus gue bahas Gue tunggu semuanya besok dari kalian IBL besok ada 4 game Tapi kayaknya menurut gue Jalan ada 3 game aja ya Karena kan 5 perkasa besok Bermain lawan Bali United Harusnya Tapi tampaknya sih game itu Mungkin akan di post pun Karena harusnya Harus menjalankan protokol kesehatan Nah gisah tau gue Tapi kita tunggu aja nanti Dari IBL nya Besok ada Patriots Melawan West Bandit Solo Kayaknya Patriots Melawan West Bandit Solo Kayaknya susah menang ya Gue besok kayaknya pegang West Bandit Solo akan menang Karena pengalamannya mereka Dan juga materi pemainnya Ada pemain nasional disana Dan Satri Muda Prawira Game of the day Ini kayaknya akan seru Ini super seru Besok Prawira melawan SM Man Besok kayaknya gue Akan jagoin SM dulu kali ya Kayaknya SM besok akan Mengalahkan Prawira Bandit Dan terakhir gue belum tau nih Lurv lawan Satya Wacana Sain Salatiga Semoga juga bisa jalan Kayaknya untuk game ini Gue akan memegang Lurv Dewa United Untuk bisa mengalahkan Satya Wacana Salatiga So itu dulu guys Untuk video timeoutnya hari ini Semoga kalian Akan memberikan opini-opini kalian Dan juga jangan lupa Untuk kasih like juga IBL seru banget I'm very hype banget Semoga kita tiap harinya Bisa membahas tentang game IBL juga Kalau gue gak nonton Nanti gue tinggal nunggu aja Dari kalian Analisis kalian semua Karena gue tau disini Banyak banget fans basket Yang pinter-pinter juga Jadi gue tunggu semua Untuk komentarnya And thank you so much For joining timeout today Semoga kalian enjoy Today's episode Dan besok kita juga akan Kembali lagi ngomongin NBA Gue masih belum mau bahas Banget tentang trade rumor Karena memang belum ada Yang kuat-kuat banget Ini rumornya Gue tau ada Demarcus Cousins Mesti belum punya tim Andre Drummond Mau ke Lakers mungkin Lalu juga PJ Tucker Banyak banget yang naksir Dallas mungkin Mau ngambil Kevin Love Siapa lagi Tadi gue baca Lonzo Ball Juga belum tau Akan di trade atau tidak Nantinya kita tunggu aja March 25 Untuk trade deadline NBA Nanti pasti kita akan bahas Tuntas semuanya Kalau ada yang pemain Yang pindah So once again timeout gang Thank you so much For joining in And jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys tomorrow Peace